Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anandaku soleh dan soleha MIT Norul Iman 2 Bagaimana kabarnya hari ini? Burus mendoakan semoga teman-teman selalu sehat ya Hari ini apakah teman-teman sudah sarapan? Masya Allah bagi yang belum sarapan silahkan sarapan dulu ya Hari ini kita akan membahas tentang bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah Tapi sebelum itu mari kita mulai dengan mengucapkan basmalah Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak teman-teman Jika sudah siap jangan lupa disiapkan lagi buku paket bupenannya dan juga alat tulisnya ya Kalau sudah yuk langsung kita mulai belajarnya Salah dan soleha anandaku MIT Norul Iman 2 Hari ini kita akan membahas pelajaran PPKN yaitu bersatu dalam keberagaman kekayaan daerah Nah teman-teman Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang hingga Merauke Indonesia terkenal akan keberagaman hasil alam, adat istiadat maupun budaya Berbagai keberagaman kekayaan daerah tersebut membuat bangsa Indonesia bangga sehingga terus bersatu Keberagaman tersebut sejalan dengan salah satu semboyan bangsa Indonesia Yaitu Bineka Tunggal Ika Yang berarti walaupun memiliki banyak perbedaan bangsa Indonesia tetap bersatu Dalam keberagaman kita perlu saling menghormati setiap perbedaan Perbedaan justru dapat membuat kita menjadi bangsa yang semakin kuat Keberagaman kekayaan daerah sebaiknya membuat kita terus bersemangat untuk mengembangkan dan melestarikannya Hal ini dapat terwujud jika kita menerapkan sikap bersatu dalam keberagaman Dan juga sikap toleransi antar warga Teman-teman soleh dan solehah Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas ribuan pulau Hal ini membuat bangsa Indonesia memiliki keberagaman suku bangsa Indonesia juga menjadi negara yang kaya akan keberagaman budaya loh Masyarakat di lingkungan tempat tinggalmu tentunya terdiri atas berbagai suku bangsa Bagaimana hubunganmu dengan tetangga yang berbeda suku denganmu? Sebagai bangsa yang memiliki berbagai suku bangsa Sikap toleransi perlu diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Dengan begitu perpecahan dapat dihindarkan Warga masyarakat pun dapat hidup perukun Saling berdampingan dan juga bisa hidup bersama Nah teman-teman mari kita menerapkan sikap toleransi Teman-teman manusia juga merupakan makhluk sosial Yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain Sikap tolong-menolong diperlukan demi terciptanya persatuan dan kesatuan Tolong-menolong harus dilakukan dengan ikhlas dan tidak membeda-bedakan latar belakang Tidak boleh tidak mau membantu seseorang hanya karena berbeda suku, ras, ataupun agama Karena kita harus saling tolong-menolong tanpa membedakan agama, suku bangsa, ataupun ras Teman-teman sekarang kita akan belajar tentang kreasi karya dekoratif muatan SPDP Soleh dan soleha, kalian tahu tidak apa yang dimaksud dengan kreasi karya dekoratif? Ya, kreasi karya dekoratif merupakan karya yang menonjolkan hiasan dari gabungan beberapa motif sehingga terlihat indah Nah, terdapat empat unsur utama pada karya dekoratif yaitu titik, garis, bidang, dan warna Nah, di sini ada beberapa contoh kreasi karya dekoratif Nah, teman-teman semoga setelah pembelajaran hari ini kita bisa lebih menerapkan sikap toleransi ya Dan juga bisa mengenal karya dekoratif Nah, teman-teman pembelajaran kita sudah selesai Mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah Alhamdulillahirrohmanirrohim Terima kasih banyak, Burisma mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di video selanjutnya, teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!